Ternyata rilisnya Lucia Rank S terbaru di Punishing Grey Raven itu ternyata ada yang gak suka guys Aku langsung ringkesin aja guys Jadi, poin pertama itu Ada yang gak suka karena kemungkinan besar bakal nge-power Cripply Hyper-Real ya Terus, ada yang gak suka karena perbandingan antara karakter cowok dan karakter cewek itu sekarang banyak karakter cewek guys Sebenernya untuk poin pertama, namanya juga game gacha Power Cripply itu cepat atau lambat akan terjadi ya Dan kadang itu, developernya itu memang gak adil guys Jadi, gak semua karakter itu ke power Cripply-nya misal tepat 1 tahun atau tepat 1,5 tahun gitu ya Kadang itu, ada yang belum 1 tahun udah ke power Cripply itu ya Ya memang seperti itu Kan pengalamanku main Honkai Impact 3 Terus, untuk perbandingan karakter cowok sama karakter cewek Ya memang harus diterima aja itu guys Kalau karakter cewek itu lebih menjual guys Karakter kayak Lamia, terus Kyu Sukra Memang Lebih banyak mendatangkan cuan ya Karena kalau karakter cowok Kalau gak broken, biasa pada skip guys Kalau misal Misal gak kuat-kuat banget gitu ya Menurutku kareninateng yang bawa palu itu ya guys Itu kan kurang lebih kalau Kalau tanpa dupe ya Esreng doang ya Tanpa dupe, esreng, terus Tanpa signatur itu Sama Kamui Tenebrion ya guys Yang kalau aku gak salah inget ya Kamui ya Itu Kurang lebih sama guys Kalau Si Karenina itu Bukan karena desain karakternya yang oke banget Karenina tank yang ada gitu ya Misal diganti cowok Ya Aku Gak heran itu kalau banyak yang skip ya Karena Mau gimana pun Populasi pemain cowok di Punishing Great Revenue itu Pasti Lebih banyak guys Terus Ada yang ngatain Rexline juga Sampai di blok ya guys Tapi Meskipun Seperti ini ya guys Nanti tunggu aja guys TV-nya guys Kalau udah liat TV Udah liat gameplay Bisa jadi Orang-orang yang sekarang Ngamuk-ngamuk Gak jelas ya Mungkin Bisa jadi Mereka menelan Ludah mereka sendiri guys Nah ini Kurang lebih reaksiku ya Sama kayak Mary Jane Nah kalau karakter Favoritku dibikinin Dibikinin Frame baru ya Aku suka-suka aja guys Jadi meskipun aku Udah gak main Sama udah Udah gak Streaming Punishing Great Revenue lagi ya Sampai Ya Sebenernya kalau Mau Main lagi Terus streaming lagi Ya tinggal install lagi aja Tapi Aku masih ngikutin itu guys S-rank terbaru Apa Terus aku juga Kalau si Rexline ini Dia Streaming PGRCN ya Aku Nonton itu guys Percaya gak Percaya guys Bahkan aku Pernah itu Endstream cepet ya Gara-gara pengen Nonton Rexline Aku gak bisa Memungkiri guys Kalau yang Rilis karakter cewek Aku tambah Semangat itu Pengen nonton Rexline Entah beta Entah dia Lagi ngegacah ya Tapi kalau karakter Cowok itu mungkin Aku skip Aku Aku gak Aku gak Nonton Gak apa-apa lah Nah terus Masalah Powercreep Biasanya Ini Jamanku dulu ya guys Aku gak tau Punishing Grey Raven Di patch Terbaru itu Kayak Gimana ya Setauku Untuk nge Powercreep Karakter yang lama ya Itu butuh Dapet 2 dupe guys Biasanya itu Baru di Powercreep SS3 ya Kalau gak salah ya Terus butuh Signature juga guys Jadi menurutku Kalau yang suka Lehyperil Menurutku ya Pakai aja sih Gak harus gacah ini Yang penting Menurutku ya Jangan rusuh aja Wah ini malah Ngamuk-ngamuk Ini Mary Aku sih masih Punya Batas Kewajaran ya guys Mana yang Fiksi Mana yang Makanya aku itu Gak pengen rusuh Gak pengen Ngamuk-ngamuk Kan ini karakter fiksi Karakter hobi Semua orang Bebas Menyatakan pendapat Mereka Yang penting Jangan rusuh aja Nah ini guys Banyak yang pensi Banyak yang pensi Alasannya Yang udah Aku sebutin tadi Nah ini Contoh yang pensi Sebenernya Banyak banget guys Postingan di twitter Tapi ini beberapa aja Nah terus ada yang Bikin ini Rip Rip Kuro Kuro sih gak rip ya Ada Wootering Wave Itu Kayak apa ya Kayak kesuksesan Kuro ya Kerja keras Kuro Mungkin Rip Kuro Buat dia sendiri guys Dan mungkin Ripnya itu Bukan Rip Kuro ya Bisa jadi Dia gak lanjut Main Punishing Grey Raven Tapi Masih main Wootering Wave Bisa guys Nah Ada yang bilang Alah paling nanti Waktu udah ada Gameplay Atau PV Nanti jadi suka Bakal banyak yang Menyalah artikan Kalau Orang yang Pensi itu Benci sama Lucia Tapi bukan Aneh sih Kalau benci sama Lucia Aneh banget Asli Aku Tidak membenci Lucia Tapi Dan aku senang Dia kembali Meta Masalahnya Desainnya Oke Terus Untuk Alasan Tertentu Oh Warnanya Guys Dia pengen Warnanya itu Lebih dominan Ke hitam Dan merah Yang Membedakan Dia dari Alpa Dan Luna Rosetta Tiba-tiba Waifuku Rosetta Dibawa-bawa Fun Service Masalah Fun Service itu Kalau Karakter Cewek Kan Kalau Yang bermasalah Fun Service Kenapa Nggak Ribut Pas Zaman Lamia Kenapa Kok Kenapa Kok Baru Di Lucia Ini Lamia Itu Kan Lebih Wow Lagi Dan Aku Masalahnya Fun Service Itu Nggak Yang Apa Nggak Yang Lamia Itu Buat Aku Pribadi Itu Masuk Di Tier Tertinggi Waifu Guys Karena Wah Cakep Parah Itulah Lamia Oh Dia marah Karena Linya Keganti Aku Nggak Tau Sih Linya Bener-bener Keganti Atau Nggak Takutnya Orang-orang Udah Terlancur Marah Duluan Ternyata Power Levelnya Sama Kan Bisa Jadi Aku Juga Mikir Sama Kayak Orang Ini Guys Kenapa Kok Elemennya Nggak Void Aja Itu Jadi Nemenin Luna Merah Yang Baru Itu Loh 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 Loid Itu Nah Kalau Kelebihannya Elemen Void Kan Bisa Masuk Di Semua Tim Aku Juga Mikir Itu Itu Kalau Yang Nonton Livestream Ku Yang Dulu Dulu Aku Udah Pernah Nebak Itu Kalau Lucia Baru Bakal Void Ternyata Aku Salah Oh Orang Ini Nggak Ada Yang Balesin Pada Nonton Doang Tapi Nggak Ada Yang Komen Oh Ada Yang Ini Alpha Ini Luna Gabungin Terus Jadi Kenapa Kamu Putih Layah Kalau Lucia Itu Warna Dominannya Hitam Sama Garis Merah Nah Ini Maksudku Hitam Terus Garis Merah Ini Aja Gambarnya Aja Udah Li Hyper Real Guys Husband Sim Wah Intinya Dia Ngamuk Ngamuk Katanya Menyakiti Dia Banget Sampai Pengen Pensi Dia Suka Banget Li Sama Wansi Wansi Kan Udah Gratis Bro Gak Usah Gaca Yang S Rang Terbaru Yang Elemen S Itu Kan Lah Kok Yakin Banget Gitu Kalau Li Udah Nggak Bagus Lagi Apakah Udah Lihat Li Apakah Udah Kayak Kok Yakin Banget Itu Bro Belum Juga Release PV Belum Juga Release Gameplay Tapi Tapi Ini Menurut Kalau Lucia Ini Bakal Jadi Generasi 3 Karena Di Punishing Gray Raven Kan Ada Generasi 1 Generasi 2 Kalau Misalkan Dia Ini Generasi 3 Terus Bakal Merubah Segalanya Ya Ya Yaudah Itu Lagunya Dari Spotify Lagi Iklan Iya Lagi Iklan Biarin Gak Usah Kuedit Biarin Ada Yang Ngatain Ganti Warna Aja Nah Banyak Yang Sedih Sampai Ngancem Ngancem Pensi Nangis 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 Saja Ijin Pensi Lo kok malah Bahas Oto Dari Honkai Peck 3 Eh Oh Bukan Ini Bukan Oto Astaga Ini Kamunya Atau Siapa Sorry Guys Ngemasalahin Warna Jadi Gitu Aja Menurutku Harusnya Gak Masalah Terus Kalau Pensi Gara-gara Lucia S-Rank Baru Menurutku Aneh Terus Namanya Power Crip Ya Mau Gimana Gitu Kalau Aku Kalau Cowok Di Power Crip Cewek Akunya Seneng Akunya Seneng Tapi Aku Bisa Mengerti Perasaan Yang Pecinta Li Hyper Mungkin Mereka Udah Terlanjur Ngeluarin Duwit Untuk Linya Triple S Plus Terus Tambah Signature Ditambah Semacam Apa Itu Yang Semacam Elf Atau Semacam Pet Yang Bantu Namanya Apa Sidi Aduh Lupa Pokoknya Itu Mungkin Mereka Udah Full Invest Di Li Hyper Terus Jadi Kesel Oke Thank you Sampai Sini 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 Kalau Kalau Mau Nambah Nambah Juga Boleh Terus Like Comment Dan Subscribe Thank you Kayak sudah Nonton Bye 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 Bye